Bengkel sepeda motor ini mungkin sekilas sama saja dengan bengkel-bengkel sepeda motor lainnya. Namun, siapa sangka jika para mekanik di bengkel ini adalah para siswa berkebutuhan khusus. Ya, keberadaan bengkel ini merupakan salah satu program vokasional sekolah khusus 02 Serang Banten dalam mewujudkan peraturan pemerintah yang memfokuskan kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan keterampilan. Pada program ini, para siswa yang memiliki minat di bidang mekanik dilatih untuk mengetahui dan memperbaiki kerusakan-kerusakan sepeda motor khusus milik warga sekolah. Anak-anak disabilitas ini juga punya kemampuan di sekil keterampilan. Seperti anak tuna grahita, anak tuna rungu juga sama. Seperti anak-anak normal, mereka juga bisa keterampilan otomotif. Itu adalah untuk anak disabilitas ini yang pertama paling untuk perawatan mesin ya. Perawatan mesin seperti mengganti oli, terus bisa juga untuk ngebersihin kaburator, dan lainnya juga untuk kerangka. Kerangka apa? Seperti menerim rem, dan lainnya juga tentang kebersihan sepeda motor, mencuci sepeda motor, setim, dan lain-lain. Nah, itu yang kami ajarkan seperti itu. Ege Ardiansyah, salah satu siswa yang menjadi mekanik di bengkel ini, sangat antusias setiap mengikuti kelas vokasional ini. Meski kerap menemui kesulitan saat memperbaiki sepeda motor, berkat pola pedampingan oleh para guru, siswa kelas 10 SMA ini yakin dapat mewujudkan cita-citanya untuk bekerja di pabrik pembuatan sepeda motor. Agak ribet, agak ribet dan susah paling ganti oli, ganti oli sama ganti kampas rem gitu, jangan masuk pabrik motor. Kebetulan sih, saya sering banget ya motor saya kalau bermasalah, pasti kesini gitu. Nah, yang tadi, kebetulan ini ada fraktek, jadi kabel speedometernya putus. Saya enggak coba sih di cek motor pade, ternyata laporan putus gitu. Bisa enggak kamu masang? Bisa. Biasanya paling saya sekedar ganti oli gitu ya, disini itu ganti oli. Ya, udah saya cek, ternyata bagus gitu. Ya, daripada di bengkel di luar, ya istilahnya itu ngasah ilmu pengetahuan mereka. Diharapkan keterampilan dan keahlian yang diajarkan kepada para siswa berkebutuhan khusus bisa menjadi bekal bagi anak-anak agar anak-anak bisa berdikari untuk masa depan mereka.